Baik sahabat sosial semuanya, berikut kami sampaikan berita gembira. Karena sudah turun jadwal resmi penyaluran bantuan sosial tambahan. Yaitu besok mulai hari Senin tanggal 11 September 2023. Dan berikut ini cara ceknya, apakah kalian juga mendapatkan bantuan tambahan atau tidak. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai dengan selesai, jangan di skip-skip supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Berjumpa lagi dengan Asyarakat Media Group channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah. Dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi gembira. Karena Alhamdulillah sudah turun jadwal resmi pencerahan bantuan sosial tambahan. Mulai besok hari Senin tanggal 11 September 2023. Dan di video ini kami juga akan sertakan bagaimana syarat cek apakah nama kalian juga termasuk penerima bantuan tambahan tersebut. Jadi sahabat sosial semuanya, seperti yang saya informasikan sebelumnya. Bahwa di bulan September 2023 ini, terus digelontorkan berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah. Mulai dari bantuan yang sifatnya reguler, seperti bantuan PKH dan BPNT. Juga bantuan-bantuan yang sifatnya tambahan. Dan di video ini kami akan sampaikan jadwal resmi pencerahan bantuan tambahan. Yang akan dilakukan secara bertahap mulai besok hari Senin tanggal 11 September 2023. Namun sebelum kita ke informasi lengkapnya, Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, serta kebahagiaan yang sempurna. Amin, amin, ya Rabbana, amin. Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasi lengkapnya. Jadi, sahabat sosial semuanya dalam rangka membantu masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah, Untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Pemerintah di bulan September 2023 kembali menggelontorkan berbagai macam bantuan. Dan Alhamdulillahnya ada berita gembira untuk bantuan tambahan. Sudah turun jadwal penyalurannya yang tentunya secara bertahap mulai besok, hari Senin, tanggal 11 September 2023. Namun sebelum kita bahas untuk penyaluran bantuan tambahan mulai besok, hari Senin, Berikut ini kami sampaikan mengenai update informasi pencairan bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 3 dan tahap 4. Baik dengan penyalurannya melalui KKS merah putih maupun melalui PT POS Indonesia. Jadi, berhari ini hari Sabtu, tanggal 9 September 2023. Masyarakat disalurkan untuk bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 3 dan tahap 4. Yang penyalurannya melalui PT POS Indonesia maupun KKS merah putih. Jadi, bagi KPM pemegang KKS merah putih, Khususnya bagi yang namanya sudah masuk ke dalam SP 2D pencairan bantuan PKH tahap 3. Tentunya kalian bisa cek saldonya secara berkala di mesin ATM ataupun di agen-agen. Sedangkan bagi teman-teman KKS yang pencairannya melalui PT POS Indonesia, bagi yang sudah mendapatkan surat undangan pencairan tentunya, siapkan KTP asli dan juga KK asli serta surat undangan tersebut. Dan datang untuk mencairkan bantuan PKH dan BPNT tentunya sesuai dengan tanggal dan juga jam yang sudah ditentukan dalam undangan tersebut. Baik sahabat soal semuanya, kita langsung saja kembali ke informasi inti kita kali ini. Alhamdulillah sudah turun untuk jadwal pencairan bantuan tambahan. Mulai besok tanggal 11 September 2023 secara bertahap. Seperti dilansir dari CNBC Indonesia, pemerintah akan memulai penyaluran beras bantuan pangan periode kedua. Kepala Badan Pangan Nasional atau BPNAS Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan sosial atau bantuan sosberas diharapkan bisa mengendalikan inflasi pangan di dalam negeri. Dan seperti yang diketahui, Presiden Jokowi telah meluncurkan program penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023 mulai April lalu, yang telah disalurkan selama 3 bulan mulai Maret sampai Mei 2023. Kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Selanjutnya pemerintah memutuskan untuk menggelar kembali bantuan sosbangan berupa beras 10 kg tersebut. Setelah periode pertama di Maret sampai bulan Mei, periode kedua direncanakan pada Oktober sampai Desember 2023. Namun pada tanggal 31 Agustus 2023 kemarin, Presiden Jokowi mengumumkan penyaluran bantuan sosberas 10 kg akan dipercepat. Menjadi mulai bulan September 2023 yang akan diberikan untuk 3 bulan. Mulai Senin 11 September 2023, Perumbulog akan mendistribusikan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat selama 3 bulan ke depan. Ini merupakan langkah intervensi yang perlu dilakukan pemerintah agar harga beras dapat kembali stabil. Kata Arief dalam keterangan resmi dikutip Jumat 8 September 2023 kemarin. Jadi sebagaimana arahan Bapak Presiden Jokowi, bantuan pangan beras ini juga untuk membantu mengendalikan inflasi di daerah-daerah tambahnya. Dia mengatakan penyaluran akan mengutamakan kesesuaian dan meminimalisir kegeliruan di lapangan. Data penerima bantuan pangan beras agar benar-benar dilakukan cross-check sehingga bisa tepat sasaran ujarnya. Dengan target sasaran sebanyak 21,3 juta keluarga penerima manfaat di 38 provinsi. Jumat total beras yang akan diselurkan lewat program ini mencapai 640 ribu ton. Dengan adanya bantuan pangan beras yang dikelulurkan ke masyarakat ini, seyogiannya dapat menekan harga di pasar. Apalagi ini dilaksanakan selama 3 bulan dan di-equivalen sekitar 7-8%. Kita akan terus berupaya menekan harga beras di pasar sehingga masyarakat tidak perlu cemas dan panik baying terangnya. Baik sahabat sosial semuanya, selanjutnya kita ke informasi bagaimana cara cek Apakah nama kalian termasuk ke dalam penerima bantuan beras 10 kg ini? Jadi sahabat sosial semuanya, silakan kalian ambil handphone kalian. Kemudian ketik di penyelusuran google, cek bansos.kemensos.go.id Kemudian ke halaman berikut ini, di pencarian data penerima manfaat bansos. Kalian bisa pilih provinsi, pilih kabupaten atau kota, pilih kecamatan, dan pilih desa. Kemudian masukkan nama kalian sesuai KTP, dan masukkan huruf kode. Setelah kalian pastikan semuanya benar, kalian bisa segera klik cari data. Dan bila muncul hasil pencarian, yang diantaranya PKH statusnya, kemudian keterangannya pengurus atau yang lainnya Dengan periode PKH Juli-Agustus 2023 atau Juli-Agustus September 2023 Atau jika keluar BPNT statusnya ya, keterangan proses Bank Himbara atau PT POS Dengan periode BPNT Juli-Agustus 2023 atau Juli-September 2023 Berarti kalian juga berhak mendapatkan bantuan tambahan berupa beras 10 kg Yang akan cair secara bertahap mulai besok hari Senin tanggal 11 September 2023 Jadi sahabat sosial semuanya siap-siap saja ya Mendapatkan surat undangan pencairan bantuan berupa beras 10 kg Baik sahabat sosial semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!